kita tuh emang udah berteman itu udah lama ya dulu kan pas tahun 2003 apa 2004 aku model video clipnya dia jadi yaudah berteman biasa aja gitu kalau misalkan masalah salso tadi kayak di instagram itu juga menyangkut karena lagunya kan lagu yang video clip aku dulu gitu tapi dengan sekarang kan sudah berpisah juga dengan mereka tapi kamu masih deket itu tuh gimana sih apakah demi anak kah atau seperti apa untuk anak saya sendiri yang pasti demi anak ya gitu aku sama lembu sangat berhubungan baik gitu kita tetep keluarga karena gimana pun juga kan ada anak disini gitu dan sampai kapanpun kan tidak ada yang menggantikan bapaknya Samara tapi untuk anak sendiri gimana ngobrolnya kayak udah tidak bareng itu tuh menjelaskannya gimana sih kak pada saat itu ya pada saat itu dan kemarin juga kita sempat ngobrol juga sama Samara dan dia cukup dewasa ya cukup dewasa dan dia cukup memahami sih tapi kalau untuk apapun apakah untuk anak doang itu juga ngobrolnya atau misalkan ada yang kayak kamu lagi dengan sama siapa itu tuh pernah ngobrol gak kak? ya enggak lah itu udah bukan itu kayaknya udah bukan ranah gitu itu bukan ranah paling gak kita diskusi misalkan kayak ini nih kakak lagi ngamuk nih ini segala macem gitu pasti langsung minta bantuan kalau gak yaudah kita kerjasama gitu misalkan aku lagi keluar kota gitu kan atau aku lagi kemana itu yaudah kita bekerjasama disitu gitu ke sekolah anak misalkan siapa yang bisa aku misalkan lagi stripping jadi ya ganti-gantian kadang-kadang ya kita dateng barengan gitu tapi kalau untuk pasangan nantinya harus diperkenalkan dulu dengan mas lembu atau kayak gimana tuh kak? kalau sistemnya? sistemnya ya tergantung dia mau dikenalin boleh gitu kalau mungkin kalau dari lembu sendiri mungkin tergantung dia melihat tanya ke Samara dulu kali ya gitu berarti dengan kalau kakak akan mempertemukan ke kalembu dengan pasangan nantinya atau kayak udahlah masing-masing dulu aja untuk saat itu gitu? pasti kalau misalkan kita sudah ada rencana pasti akan dipertemukan gitu tapi ya tergantung gitu bingung juga ya rejasnya gimana ya tapi untuk saat ini lagi deket gak sama seorang laki-laki gitu kira-kira kak? ada ada apakah dari kalangan artis atau apakah sudah stop untuk kayak kayak nyari di kalangan artis yang udah dulu apakah mau di luar dari itu? aku sih bukan orang yang harus dari sini harus dari sini gitu bukan tipikal yang kayak begitu ya gitu tergantung hati dan Allah menonton aku ke aku berlabuh di hati yang mana gitu tapi kan sekarang banyak yang ngejodoh-jodohin salah satunya kemarin sama kan Aril ya itu gimana pasangan? apa menjelaskan dulu atau gimana itu? kebetulan waktu itu belum belum gitu kan walaupun sempat ditanyain ya emang ya temenan gitu temenan tapi tipikal cemburukah apalagi di dunia entertain kan kak? apalagi harus bertemu dengan laki-laki banyak gitu pasangan sendiri gimana? tipikalnya ini? tipikalnya kalau dibilang cemburuan ya mungkin cemburuan tapi asal kita bisa menjelaskan dan satu sisi dia juga tau profesi aku ya tergantung kitanya aja sih gimana sebenernya tapi dari kalangan apa kira-kira? iya pengusaha kah atau dari pemerintahan kah atau gimana kah? enggak pengusaha oh pengusaha ya oke apakah nantinya akan gua pabrik apa gimana tekanan? kebetulan orangnya dia tidak mau di expose gitu dia gak gila-gila expose gitu jadi dia gak yaudah gitu aku pun appreciate itu karena ya aku kan sangat menutup ya gitu aku juga sangat menutup apa namanya buat sekarang gitu sebelum sampai step yang bener-bener gitu misalnya dalam arti menikah gitu aku juga pasti akan menutup privacy aku ada patokan gak sih kak pengen menikah tahun depan atau tahun ini? ya doain aja apakah sudah ada obrolan untuk kedepannya? doain aja minta doa yang terbaik semoga dilancarkan, dimudahkan gitu kan kalau keluarga udah pada mengenal gak? oh udah pasti karena ee buat aku anak dan keluarga itu nomor satu ya tapi pada saat sudah bertemu dengan anak kira-kira pasangan sendiri? oke itu ngobrol gimana kakek? ini pasangan daru nami atau gimana? ee kalau aku sih sama-sama rakyat itu kita udah lebih kayak sahabat ya gitu jadi apapun dia juga cerita aku pun juga cerita gitu jadi ya komunikasi kita berdua tuh emang ya gak ada masalah gitu jadi buat nanyain ke dia juga ya kita kayak curhat saling curhat aja gitu tapi kan kayak temen ya kayak jadi adik kakak ya mirip-mirip sekarang ya gitu kan itu apa? kalau mau ke awet muda sih apa yang membuat tips dirimu masih sebetulnya kayak adik kakak loh sama anak? jadi gitu mungkin sebenernya kan umur aku sama Samara tuh beda 25 tahun ya gitu kan beda 25 tahun maksudnya ya dibilang terlalu jauh juga enggak gitu jadi one day Samara umur 25 aku masih umur 50 gitu kan mama-mama muda gitu walaupun umur segitu gitu jadi apa ya kalau aku sendiri hmm gak ngapa-ngapain sih paling gak biasa ya treatment oh treatment olahraga sekarang lagi mulai gempur lagi nih soalnya kan abis pulang umroh nih berat badan naik kan gitu jadi kok susah banget sih udah kayak umur juga nih kayaknya nih tapi udah punya pola hidup sehat sendiri gak sih kak? atau misalkan udah gak pernah makan apa lagi untuk kesehatan, untuk kecantikan gitu? hmm enggak sih aku tuh orangnya hmm mudian gitu kalau misalkan aku kayak lagi pengen ketat banget gitu yang bener-bener healthy food ya aku bakal jalanin gitu tapi kalau enggak ya udah masih kayak tiap hari nyemilin nastar tiap hari nyemilin lapis legit itu gimana mau turunnya kan gitu nanti aku lagi pengen turunin 2,5 kg kok susah banget gitu kayaknya sekarang tuh minum air aja jadi jadi naik gitu loh beratnya oke tapi lagi gencar apa nih olahraganya sekarang? aku lagi nyoba pilates TRX terus lagi balik ke Muay Thai lagi oke itu untuk berat badan di TVK di depan TV atau memang untuk kesehatan sendiri gak? dua-duanya oke buat diri sendiri juga yang satu buat di kamera karena kan kalau misalkan kita di kamera gitu kan naiknya kan 5 kg gitu jadi jadi kadang-kadang pernah di komplain sehat ya Bu gitu kirain oh iya alhamdulillah lagi sehat maksudnya cabi hah oke besok diet langsung gitu tapi ada yang bilang untuk kemarin ke umroh juga kan katanya sakit dan sebagainya itu mau diluruskan gak sih sebetulnya memang ada lagi rasa sakit atau gimana Pak? oh enggak jadi sakitnya itu memang pas ketika abis tawafada gitu kan disana kan hujan terus ternyata pas nyampe sini di antigen ternyata positif gitu jadi yang tadinya aku mikir mungkin gini itu salah aku juga ya kita kan gak boleh mikir yang enggak-enggak disana ya gitu kan namanya di Tanah Suci di di haram gitu jadi pas lagi sholat ada yang oh 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 gitu batuk aku dalam otak langsung kayak aduh masker di kamar lagi gitu yang mungkin kata Allah hmm tuh kan ada pemikiran kayak begitu jadi ya jadi kasih sakit cuma ya aku mikirnya aku ngambil positifnya ya itu sebagai penugur dosa juga sakitnya disana sampai pulang ramadhan minggu kedua itu aku baru gitu baru baru negatif tapi kan sekarang juga lagi streaming juga eh apa stripping stripping Sinatra juga oh sekarang lagi enggak oh sekarang sekarang itu aku lagi eh hobi olahraga terus lagi hmm ini udah gak bisa gitu jadi ya udah ngurusin hal-hal kayak gitu sama temen-temen tapi yang paling maniak hobi olahraga itu ngapain gak mungkin seminggu harus full gitu atau kayak gimana semaniak apa sih kalau sama saya itu karena kan jujur aku baru mulai ya gitu karena pas abis lebaran ah oke nih kayaknya harus nurun ini ini udah gak bisa gitu jadi baru kayak dua kali tadinya tuh mau hari ini tadi pagi gitu kebetulan aku sama adek aku adek aku gak bisa hari ini gitu karena mbaknya pulang jadi yaudah berbeda oke taman oke kata macis baci banget sama-sama yaudah